Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik Yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita saya nak kongsikan kepada anda Badul Nafih Nikah Artis Muda Kuala Lumpur, pelakon pengarah dan pelawak veteran Badul menafikan kabar angin dirinya Sudah bernikah dengan pelakon Ani Arifin 35 seperti yang heboh diperkatakan di media sosial ketika ini Menurut Badul atau nama sebenarnya Armayah Aman Ramli 73 Semua dakwaan yang membabitkan dirinya Dengan Ani, pelakon utama film arahannya Vik Duah Toria Secret itu adalah tidak benar sama sekali Dari mana kabar angin itu datang Sebelum ini ada juga dakwaan yang mengatakan Ani adalah anak saya Mungkin Ani juga boleh cari laki yang lebih baik daripada saya Dunia sekarang Memang macam ini Dalam kurungan hujud fitnah Bila ada peluang untuk menjelaskan kepada pihak media Saya akan menjawab kabar angin seperti itu Kalau tiada peluang cerita seperti itu akan berlarutan seperti itu Katanya kepada harian metro Badul ditemui pada malam gala tayangan film sentuhan Terbarunya berjudul Vik Duah Toria Secret Yang berlangsung dipawagam TGV KLCC malam tadi Ditanya dirinya yang sering dikaitkan Dengan wanita muda pula Kata Bedul Yang pernah enam kali berkahwin Pada usia emasnya sekarang dia sedar Dengan keadaan dirinya sendiri Zaman muda dulu Saya kacak dan orang memang sering kaitkan dengan ramai wanita Kalau sekarang pun masih ada Saya anggap Allah biasa Tegal biasa Kini saya berusia Kini saya sudah 77 Kini saya sudah 73 tahun Takkanlah tak sedar diri lagi Bukan kata saya baik katanya Kata Bedul Lagi Ada Kata Bedul lagi Ada pula dakwaan yang mengatakan Dirinya Menggunakan ilmu untuk memikat wanita di luar sana Apapula yang kata saya gunakan ilmu Rasanya Ialah kita baik hati dengan orang Nah coba berkawan Dengan mana-mana Wanita boleh Kalau dia tak layan Janganlah susahkan diri katanya Janganlah susahkan diri katanya